Harga beras di sejumlah pasar di Jakarta terpantau basi tinggi. Para pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga 30% akibat melambungnya harga beras. Harga beras di sejumlah pasar di Jakarta terpantau masih tinggi. Di pasar Grogol, Jakarta Barat, beras dengan kualitas biasa dijual di atas Rp10.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras premium dijual di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.500 per kilogram. Para pedagang mengaku masih tingginya harga beras berdampak pada daya peli masyarakat. Akibatnya para pedagang beras mengaku mengalami penurunan omset penjualan hingga 30% selama kurang lebih satu bulan terakhir. Rp10.000 per juta paling rendah. Itu yang kualitas? Medium, paling rendah. Paling rendah. Nah itu biasanya dijual berapa Pak? Sebelumnya? Tadinya Rp8.500.000, Rp9.000.000. Kalau yang premium Pak? Sekarang Rp12.000.000. Sebelumnya? Rp12.000.000, Rp13.000.000.000. Sebelumnya kan Rp10.000.000, Rp11.000.000.000. Pak ini kenaikan harga ini mulai dari kapan sih Pak? Nah ya sudah, ada sebulan США. Kalau harga kayaknya kembos sudah sampai. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera menurunkan harga beras agar masyarakat tidak terbebani akibat dari kenaikan harga beras Dari Jakarta, Miftahul Gani, IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!